Andai kata tasbih itu yang 33-ka, yang 100-ka lawan kapalanya ada di badan kita senantiasa malaikat memintakan ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas dosa-dosa kita walaupun kada dikatik lawan tangan masalah ada di kantong ibaratan membawa jauh tasbih sepali lain yang tiga dari lain menukar tasbih buntungnya yang murah-murah aja jangan ngelarang-larang asal ada bisik apalagi kalau bisa mengambil ijazah ijazah tasbih lawan guru guru itu mengambil ijazah lawan gurunya sampai kepada Sayyidina Muhammad SAW yang diantara fadilatnya ijazah tasbih itu masuk surga hisab limbah bangun dari kubur tengah ada di sederam surga jaya kada tahu berpanas di padang masyar kada tahu bertiti selesor berstakit kada tahu bertimbang kada tahu berhisap pokoknya bangun di kubur ada di surga nah itulah ijazah tasbih satu lagi ijazah bersalaman Rasulullah bersabda siapa bersalaman dengan aku dan sampai hari kiamat ijazah musofah saya masuk surga kada berhisap ada lagi yang semacamnya berasuk tangan kalau bersalaman minto berasuk tangan minto ada lagi itu libas wilkhirqah guru itu memasangkan pakaian yang kesejian diandak di kepala diandak di bahu yang bakas pakaian guru itu diandak atas tasbih yang pakaian guru diandak di tangan itu semuanya satu persatu daripada lima perkara itu adalah tujuannya masuk surga bewayri hisadab dan itu ada silsilahnya dari guru ke guru sampai kepada Rasulullah s.a.w. yang kedua minum kupih selama rasa atau bau kupih masih ada dirongga seseorang maka malaikat semuanya memintakan kepada Allah supaya dosa orang itu diampuni oleh Allah s.w.t jadi kepada anak-anakku yang sudah mengambil ijazah ijazah besalaman dan tasbih hendaklah jangan kadang menginum kupih sehari semalaman walau sedikit terima kasih terima kasih terima kasih